Hai assalamualaikum jumpa lagi tutorial kali ini janda bolong konektor masker serta kalung terima kasih yang sudah subscribe yang belum silahkan klik tombol loncengnya bagi yang mau mengikuti terus video kami silahkan klik tombol notifikasinya ikuti langkah-langkahnya ya pertama kita buat slip knot lalu kita buat rantai atau chains sebanyak 27 ya setelah 27 rantai kita skip satu mundur lalu kita buat single crochet atau SC sebanyak dua setelah itu kita buat double crochet atau DC di masing-masing rantai di bawahnya sebanyak lima ya setelah lima DC jadi kita buat single crochet atau SC sebanyak tiga ya di masing-masing rantai di bawahnya setelah single crochet lalu kita buat rantai tiga kita balik lalu kita buat single crochet di tengah-tengah setelah yang lima DC tadi atau kita mundur hitung 22 single crochet ya setelah itu rantai satu lalu kita buat dua single crochet atau SC lalu kita buat double crochet sebanyak 6 setelah itu tiga di masing-masing bawah rantai hasilnya seperti ini lalu kita buat rantai tiga empat rantai empat karena yang awal tadi tiga kali ini kita buat empat terus kita mundur 123 dari atas lalu kita buat single crosshead rantai satu puter balik dan single crosshead sebanyak dua di dalam lingkaran lalu kita buat DC sebanyak 87 di dalam lubang ya yang satu seperti di video skip satu lalu kita buat single crosshead sebanyak tiga lakukan pola ini terus ya Nah setelah ini kita buat rantai sebanyak tadi empat kita buat lima kali ini lalu kita puter balik lakukan hal yang sama ya untuk seperti yang tadi kita dari atas hitung mundur tiga lalu di single crosshead rantai satu kita buat dua single crosshead lalu kita buat double crosshead di dalam lingkaran sebanyak tadi 8 sekarang kita buat sebanyak 10 9 di dalam lingkaran yang satu di single crosshead yang awal ya ini kita buat terakhir hasilnya seperti ini kita berubah buat tiga tiga tadi lima rantai sekarang kita buat yang terakhir enam rantai ya 345 dan ini enam rantai lalu kita puter balik seperti tadi lagi mundur tiga dari yang awal lalu kita buat single crosshead rantai satu muter balik di dalam lubang kita buat single crosshead dan 11 double crosshead di dalam lubang yang satunya seperti yang di video ya seperti yang di video ya dua hai 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 iye satu di hai 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 banget Hai hasilnya seperti ini lalu kita akan buat untuk pintu yang sebelahnya seperti ini kita what single crosshead Balik ya Seperti yang di video Kita buat masing-masing Single cross set Sampai ke ujung ya Di masing-masing lantai Di bawahnya Setelah sampai ujung Terakhir single cross set Satu Lalu kita buat pengaitnya Kita buat rantai sebanyak Lima belas Lima belas rantai Lalu kita sambungkan ke Yang awal tadi ya Setelah itu Kita buat Rantai satu Lalu kita balik lagi Buat untuk daun sisi sebelahnya Kita buat sama Dua single cross set Di awal Lalu kita buat Lima belas Dua cross set Di masing-masing rata Seperti yang di video ya Polanya sama Pola yang tadi Serta untuk Pola yang sebelahnya Ikuti tutorialnya Seperti yang di video ya Selamat menikmati 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 hasil daunnya seperti ini selamat menikmati 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 rantai sebanyak sama ya 27 ya untuk polanya ikuti seperti yang awal tadi ya selamat menikmati 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 20 ya selamat menikmati selamat menikmati untuk lingkaran kita buat 2 ya nah hasilnya seperti ini kita akan sambung dengan jahit diggeti seperti yang di video selamat menikmati 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 selamat menikmati